Selamat bergabung di serial podcast Visipol UGM. Serial podcast ini diambil dari buku tata kelola COVID-19 di Indonesia. Aspek yang dibedah mencakup gegasan bab, intisari, perkembangan paling kontemporer terkait substansi bab, dan rencana tindak lanjut yang mungkin disiapkan untuk kajian selanjutnya. Dieditori oleh Dr. Wawan Masudi dan Dr. Popili Nanti, buku 18 Bab ini merupakan kolaborasi antara Visipol dengan 37 dosen atau peneliti lintas fakultas di Universitas Gajah Mada. Sedangkan kapasitas kita untuk itu masih sangat terbatas. Selamat bergabung di serial podcast Visipol UGM dengan tema tata kelola penanganan COVID-19 di Indonesia. Buku 18 Bab ini ditulis oleh 37 dosen dan peneliti Visipol dan beberapa fakultas lain di UGM. Dieditori oleh Dr. Wawan Masudi dan Dr. Popili Nanti. Sebagaimana kita semua ketahui, pandemi global virus COVID-19 telah menyebar di seluruh belahan dunia, termasuk di Indonesia. Buku ini adalah salah satu buku yang paling awal terbit terkait dengan topik COVID-19 ini. Nah, serial podcast kali ini berisi obrolan kami dengan para penulis Bab yang ada dalam buku tata kelola tersebut. Buku ini diterbitkan oleh Visipol UGM bekerjasama dengan Gama Press sebagai sumbang pikiran kami di masa pandemi COVID-19. Bagi para pengambil kebijakan, versi e-book ini sudah bisa diakses oleh seluruh pihak. Buku juga bisa diunduh gratis di website Gama Press. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ina. Saya adalah dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol UGM. Bersama saya kali ini sudah hadir Bapak Iody Mahendra Data. Beliau adalah dosen di Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM. Beliau merupakan penulis pada bab 9 di buku ini dengan judul Resiliensi Sistem Kesehatan Menghadapi COVID-19. Selamat pagi, Pak Iody. Selamat pagi, Mbak Ina. Sehat selalu ya, Pak? Alhamdulillah. Nah, mungkin langsung saja kita mulai ngobrol-ngobrol kita hari ini. Agak santai saja ya, Pak? Di tengah. Ya, boleh. Silahkan, silahkan. Terkait dengan tulisan yang Bapak tulis, judulnya tadi sudah saya sebutkan, Resiliensi Sistem Kesehatan Dalam Menghadapi COVID-19. Kira-kira kalau kita lihat di awal, bagaimana ya, Pak, kapasitas sistem kesehatan kita di Indonesia? Ya, itu isu kuncinya ya, kapasitas sistem kesehatan. Ya, kalau mau dirangkum, intinya adalah kapasitas sistem kesehatan di Indonesia ini bisa dikatakan masih kurang merata. Karena Indonesia adalah negara yang sangat besar ya, dari barat sampai timur, utara sampai selatan. Kapasitas sistem kesehatan yang di Jawa misalnya sangat berbeda dengan kapasitas sistem kesehatan di Indonesia bagian timur misalnya. Ini mungkin saya beri contoh pengalaman pribadi saja. Waktu anak kedua saya lahir, beberapa tahunnya, 2009. Lahir di Jogja, kasusnya adalah perdaraan pospartum. Jadi istri saya mengalami perdaraan karena placenta kesehatan. Namun, itu tidak masalah. Itu bisa tertolong karena kami ditangani di rumah sakit di Jogja dengan fasilitas yang lengkap dengan tim dokter spesialis. Kalau kejadian serupa terjadi di NTT misalnya, mungkin ceritanya akan beda. Karena keterbatasan akses ke rumah sakit yang mampu menangani kasus-kasus emergensi persalinan seperti pengalaman kami yang di Jogja tadi. Jadi, dibalik itu ada masalah yang sudah lama sekali ada dibalik masalah ketidakmerataan sistem kesehatan kita termasuk isu distribusi tenaga kesehatan dan sebagainya. Dan ketidakmerataan kapasitas ini akan kita lihat, nanti juga akan berimplikasi terhadap efektivitas respon COVID-19 di Indonesia. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ketidakmerataan itu, kalau misalnya kita kemudian sambungkan dengan dalam kondisi krisis, kira-kira kalau dalam tulisan Bapak, apa sih, Pak, yang dimaksud dengan resiliensi sistem kesehatan dalam kondisi krisis? Terutama kalau ini konteksnya sudah jelas ya, Pak. Krisisnya adalah pandemi COVID-19. Oke, baik. Nah, jadi kalau dalam tulisan saya ini, intinya, inti seharinya adalah argumentasinya begini, bahwa pandemi ini, COVID-19 sebagai pandemi, bagian sebenarnya dari tren yang lebih besar lagi, bahwa sekarang ini krisis is the new normal. Bahwa dalam beberapa tahun belakangan ini, kita melihat bahwa kita semakin sering berhadapan dengan krisis, dengan krisis. intinya, whether we like it or not, kita akan sedih sering melihat krisis in the coming future. Jadi, kita nampaknya tidak akan bisa tag down the old normal, bahwa ya sudah, berarti kedepannya kita memang akan semakin sering melihat krisisnya. Nah, sehingga dengan itu, kita memerlukan pendekatan yang intinya itu bisa persiapkan sistem kita, sistem kesehatan kita untuk tahan krisis, tahan banting. atau kalau dalam terminologi yang kita pakai, resilient in any crisis, begitu menurutnya. Karena dari situ kita bisa mendapatkan basis pemahaman mengenai apa saja yang itu diperlukan untuk dunia yang memang tadi penuh dengan krisis tadi. Nah, untuk yang dimaksud dengan health system resilience atau resiliency sistem kesehatan itu sendiri, intinya adalah kapasitas dari sistem. Nah, sistem di sini tidak hanya rumah sakit atau kusmas, tapi kapasitas semua pelaku kesehatan, institusi, dan populasi, jadi tidak hanya pemerintah saja, untuk dapat mempersiapkan dan dapat merespon dengan efektif krisis-krisis yang terjadi, begitu. Dan tidak hanya mampu merespon, tapi juga tetap mampu menjaga fungsi-fungsi utama layanan kesehatan yang non-pandemik misalnya harus tetap bisa berjalan saat krisis itu berlangsung. Dan selain itu juga mampu untuk belajar selama krisis, sehingga bisa melakukan adaptasi-adaptasi yang diperlukan. Itu konsep dari resiliency sistem kesehatan secara singkat, Pak. Terima kasih, Pak. Saya suka, ini saya mau bikin quotes, dikit krisis is the new normal. Jadi kira-kira kita bikin kapasitas sistem kesehatan, ini kayak wake up call ya, Pak? Kalau keep in mind bahwa krisis is the new normal, jadi sistemnya ya harus selalu adaptif dengan kondisi krisis itu tadi. Betul sekali. Dengan demikian, kira-kira kemampuan apa saja ya, Pak, yang harus ada dalam sistem kesehatan kita agar dapat menjamin kesehatan masyarakat dalam kondisi-kondisi krisis tersebut? Jadi kalau secara umum, jadi ini konteksnya tidak hanya untuk pandemik ya, any crisis itu bisa disaster, bisa natural disaster, bisa bioterorism, anything, any health crisis, itu setidaknya ada lima elemen generik untuk menghadapi krisis apapun. Yang pertama adalah kemampuan dari sistem untuk bisa mendeteksi ancaman-ancaman kesehatan secara dingin. Jadi bisa detect health threats before they strike. Jadi bisa secara dingin memantau, mendeteksi, oh ini ada ancaman krisis. Itu satu. Jadi kemampuan untuk mendeteksi itu. Yang kedua adalah kemampuan untuk bisa menyenggarakan layanan-layanan kesehatan dengan jangkauan semesta. Di sini maksudnya tadi, masalah disparitas tadi ini menjadi kendala di sini, karena di situ tidak sejalan dengan bahwa dalam kondisi yang resilien, harusnya kita mampu untuk secara merata dalam seluruh wilayah negara kita ini untuk memberikan layanan-layanan kesehatan yang esensial yang menutupkan. Itu dua. Kemudian yang ketiga itu adalah kapasitas untuk mencegah disrupsi-disrupsi menjadi bencana yang lebih besar. Jadi bisa meng-contain. Jadi krisis akan terjadi, tapi kalau kita mampu untuk contain, supaya itu tidak meluas lagi, maka itu tidak akan menjadi bencana yang besar. Yaitu kapasitas yang ketiga. Kemudian kapasitas yang keempat, itu adalah kemampuan untuk dapat mobilisasi seberdaya secara cepat dari sektor-sektor non-kesehatan. Jadi meskipun, oke ini krisis kesehatan, tapi seperti di COVID-19 ini kita lihat, ini sudah beyond health sector, bahwa banyak resource yang dibutuhkan dari sektor-sektor di luar kesehatan. Kapasitas mobilisasi itu yang sangat diperlukan adalah kondisi krisis. Kemudian yang terakhir, last but not least, itu kemampuan untuk rebound. Rebound dari sebuah krisis bisa bangun, bisa bangkit lebih kuat lagi. Sering orang dalam menjelaskan resiliensi ini menggunakan analogi sebuah bambu. Bambu itu kan sebuah tanaman yang kuat sekali. Kalau ada badai, ada angin, dia akan melengkau. Dia tidak akan bisa berdiri tegak juga kalau diantar. Tapi dia melengkau, tapi dia tidak apa-apa. Kemudian dia akan kembali lagi setelah badai itu lewatnya, bisa rebound. Nah, itu analogi sistem kesehatan yang bisa rebound dari sebuah badai, dan harapannya reboundnya itu justru menjadi lebih kuat dibandingkan sebelum krisis. Kurang lebih seperti itu, Mbak Ine. Menarik ya, Pak. Ini mungkin bagian rebound ini yang masih jarang kita bicarakan saat kita bicarakan tentang sistem kesehatan. Karena reboundnya biasanya rebound ekonomi saja yang dibahas, ya, Pak, aftermath yang dibikirkan terlalu ekonomi. Nah, kalau kemudian kita maju, kemudian mencoba mengkontekstualisasikan itu dalam konteks Indonesia, kira-kira bagaimana ya, Pak, kondisi sistem kesehatan Indonesia sedang ini dalam menghadapi pandemi COVID-19? Ya, ini yang kita coba tulis dalam kajian ini, bagian mengenai sebenarnya seperti apa resiliensi. Nah, kajian resiliensi seperti ini sebenarnya memiliki waktu yang cukup, ya, dapat dilakukan secara sistematis dan cermat. Namun, karena kondisi kita yang menutupkan kajian lebih cepat, dan konsep buku ini adalah kajian awal, sehingga ini kita lakukan dalam waktu relatif singkat. Jadi, terus terang kita juga belum melakukan sebuah asesmen yang komprehensif atas tadi kapasitas resiliensi sistem kesehatan di Indonesia. Nah, kalau mau komplit dalam mengkaji ini ada setidaknya 10 komponen yang harus kita kaji secara sistematis, namun dalam buku ini, dalam tulisan BAP ini, kita hanya mengkaji tiga saja, yaitu komponen search capacity, kapasitas untuk bisa menghadapi lonjakan-lonjakan kebutuhan, kemudian kapasitas untuk proteksi tenaga kesehatan, ya, pelindungan, dan kapasitas pemeriksaan. Tiga, hanya tiga saja, karena sebenarnya masih banyak lagi, tapi karena waktunya terbatas, dan data pun juga terbatas, kami hanya melakukan asesmen singkat terhadap hal, tiga hal tadi. Nah, secara cepat untuk masing-masing komponen tadi, untuk search capacity, nah, di sini esensinya adalah, search capacity itu adalah bagaimana sistem bisa meningkatkan kemampuan secara berdada untuk bisa merespon lonjakan-lonjakan kebutuhan layanan dalam krisis. Nah, kalau dari referensi literatur ataupun estimasi-estimasi yang sudah ada, ada beberapa modeling misalnya menunjukkan bahwa rumah sakit-rumah sakit di beberapa provinsi dengan perempuan kasus COVID-19 yang tinggi, kemungkinan bisa kolaps pada saat puncak KLB, karena akan dipenuhi pasien COVID-19, jika tidak ada tindakan antisipatif yang memadai. Ini misalnya ada satu modeling untuk 6 provinsi yang mengatakan bahwa pada puncaknya itu akan ada 54.278 kasus di 6 provinsi saja. Dan itu akan ada yang membutuhkan perawatan di rumah sakit, ada yang membutuhkan perawatan intensif, akan ada yang butuh di ICU dan ventilator, sedangkan kapasitas kita untuk itu masih sangat terbatas. Jadi, misalnya kalau dilihat di 6 provinsi yang dikaji di situ, sekarang ini hanya terdapat sekitar 4.000 tempat tidur ICU, yang itu hanya separuh dari semua tempat tidur yang ada di Indonesia, dan kemudian ada 4.400, tapi yang tersedia untuk pasien COVID hanya 883, sekitar 20%, karena dibutuhkan untuk EOL juga. Sehingga intinya dari surge capacity ini, kalau modeling yang dilakukan itu betul, maka tidak akan mampu untuk menampung ledakan pasien ICU yang bisa mencapai sekitar 8.700 di 6 provinsi tadi pada posisi puncak. Itu kalau kita bicara surge capacity, artinya kapasitas kita itu masih jauh di bawah, yang dibutuhkan untuk melonjak ke sana pun juga cukup berat. Nah, kalau dari segi kapasitas pelindungan, saya yakin Mbak Ina dan para pendengar juga mengikuti media masa bahwa banyak protes, banyak kegalauan dari tenaga-tenaga medis yang mengatakan bahwa kekurangan APD, alat proteksi dirinya. Dan memang sudah tercatat, cukup banyak tenaga medis yang terinfeksi COVID-19 atau sampai wafat, salah satunya juga karena kekurangan APD ini. Nah, kebutuhan APD ini kan bervariasi tergantung tingkat kebarangan pasien dan proses yang akan dilakukan. Dan di buku ini, kita juga punya satu tabel yang menunjukkan proyeksi kebutuhan APD untuk tugas kesehatan di 6 provinsi. Tadi berasal puncak, dan itu terlihat memang tinggi sekali kebutuhannya, sehingga kapasitas yang ada belum akan mampu untuk memenuhi itu kalau tidak dilakukan search dari peningkatan kapasitas. Itu yang kedua, yang kapasitas berlindungan. Kemudian yang ketiga adalah terkait asesmen kapasitas pemeriksaan. Di sini intinya kita memang masih perlu lebih banyak melakukan tes untuk deteksi COVID-19. Karena pada saat buku itu masih ditulis, per 18 April itu baru ada 37 ribu spesimen dan di Indonesia diperiksa PCR. Jadi kalau rata-rata dihitung per hari, itu kita meriksanya sekitar 1.400an per hari. Itu jauh di bawah Korea Selatan, misalnya mampu 15.000 sampai 20.000 spesimen per hari. Dan sekarang presiden sudah menarikan 10.000 per hari. Tapi itu pun masih jauh dari apa yang dilakukan sampai saat ini. Itu gambaran secara sekilas saja tiga kapasitas, tiga komponen saja dari berbagai kapasitas yang diperlukan. Terima kasih, Pak. Nah, kira-kira kalau dengan kondisi seperti itu, implikasinya apa ya, Pak? Ketakutan atau pertanyaan? Kalau mahasiswa tanya ke saya yang paling sering adalah kira-kira ini sampai kapan? Yang mana saya juga nggak punya pengetahuan untuk menjawab. Tapi kalau misalnya kondisinya seperti itu, kalau menurut Bapak, kira-kira implikasinya apa yang harus kita ketahui? Ya, implikasinya adalah bahwa yang pertama, apabila berbagai modeling yang sekarang ini beredar, meskipun dengan akurasi yang bervariasi, tapi dari situ banyak estimasi-estimasinya. Jika model-modeling itu benar, maka pada kondisi puncak tadi, akan banyak pasien COVID yang kondisi berat yang mungkin tidak tertangani. Karena itu di luar kapasitas. Dan kalau mengikuti skenario yang terburuk, memang berbagai upaya penyekan kapasitas pun belum akan mampu untuk menghadapi lonjakan kasus COVID-19 pada puncak KLB. Nah, sehingga di sini tidak bisa kita hanya mengandalkan kapasitas sistem kesehatan saja. Jadi implikasinya secara paralel, kita perlu melandaikan kurva KLB ya. Jadi untuk flattening the curve istilahnya. Dan itu strategi utamanya adalah implementasi strategi social atau sekarang import physical distancing. Baik mau disebut karantina wilayah, pembatasan sosial berskala besar, dan sebagainya. Nah, namun ya upaya-upaya pelandaian kurva KLB tadi hanya akan bisa berhasil kalau kepercayaan atau trust masyarakat terhadap pemerintah bisa kita tingkatkan. Dan untuk itu diperlukan transparansi yang lebih baik komunikasi resiko dan kepemimpinan yang efektif baik di lapor nasional maupun daerah. Nah, itu nyambung dengan pertanyaan selanjutnya. Sejauh ini kan pemerintah sudah menyiapkan respon cepat ya Pak? Sebenarnya seperti yang Bapak bilang, social distancing, PSBB, lockdown, dan lockdownnya pun sampai ada di level lokal, lockdown kampung lah yang sering kita dengar. Kalau menurut Bapak kira-kira respon cepat pengembangan sistem kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini ya mungkin nanti akan nyambung ke tadi yang poin yang Bapak bilang lack of political trust itu sebenarnya salah satu poin penting leadership di sana. Tapi kalau sejauh ini menurut Bapak approach yang dilakukan oleh pemerintah dalam merespon cepat sistem kesehatan kita ini sudah cukup mampu belum sih meningkatkan dalam upaya meningkatkan resiliensi di tengah pandemi COVID-19 ini? Ya, kalau dibilang peningkatan ada peningkatan-peningkatan kapasitas ya. Sebagai contoh misalnya di DKI di situ untuk meningkatkan kesehatan kapasitas mereka menyiapkan rumah sakit dan latimispa atlet kemanyoran yang itu sudah beroperasi sejak 23 Maret punya sekitar 2.400 kamar bisa menampung banyak pasien berkejala ringan itu contoh ya peningkatan kapasitas juga ada rumah sakit yang di Pulau Galang dan seterusnya. Tapi kembali lagi di sini akan kita lihat disparitas antar daerah misalnya DKI mungkin punya kemampuan untuk itu. Kita bisa melihat di daerah-daerah lain seperti apa tidak semuanya beberapa daerah misalnya sekarang di Gunung Kidul di Cogja pun cukup kebingungan untuk bisa meningkatkan kapasitas untuk menangkum pasien COVID-19 karena di Cogja misalnya sekarang kita punya kluster-kluster baru dan di Gunung Kidul pun mulai banyak pasien COVID-19 yang kalau bertambah-tambah lagi mungkin di Gunung Kidul belum bisa atasi. Itu contoh bahwa ada disparitas tadi antar wilayah yang terhadap kemampuan untuk merespon tadi. Ada yang memang cukup mampu untuk merespon, cukup mampu untuk melakukan misalnya rapid test dan sebagainya tapi ada yang itu masih terbatas dari segi itu untuk search capacity. Kalau dari segi APD kalau yang terlihat juga ada hal-hal yang positif banyak misalnya inisiatif masyarakat untuk produksi dan donasi APD itu yang menarik. Jadi meskipun pemerintah mengupayakan tapi juga sepertinya masih kebetulannya belum terpenuhi sehingga masyarakat bergerak itu sesuatu yang sangat menarik dan itu mungkin lebih kentara di Indonesia daripada di tempat-tempat lain di mana banyak mobilisasi self-initiated gitu dari komunitas untuk tadi produksi APD, donasi APD, dan sebagainya. Jumlah lab juga sudah ditambah dalam beberapa minggu ini lab untuk melakukan pemeriksaan ya meskipun juga belum bisa memenuhi tapi di situ juga ada peningkatan juga dari segi kapasitas. Jadi poinnya kalau bagi saya di sini kapasitas sudah mulai ditingkatkan tapi memang ini luar biasa sehingga itu pun belum cukup untuk menahan laju infeksi seperti yang kita lihat sekarang ini sehingga memang kalau saya lihat dari kembali lagi ke poin yang tadi kuncinya sebenarnya di pelandaian kurva tadi karena kita susah untuk mengharapkan kapasitasnya bisa optimal. Tapi kalau ini ya tiba-tiba saya kepikiran untuk upaya melandaikan kurva itu sebenarnya kalau dengan kolaborasi yang tadi Bapak ceritakan bisa kira-kira membantu nggak untuk Indonesia ini agar cepat melandaikan kurva? Jadi kolaborasi sebenarnya kata kunci juga antara pemerintah, masyarakat baik itu kelompok-kelompok kepentingan LSM misalnya atau sekarang yang banyak influencer yang membantu membuat APD-APD itu tadi yang Bapak ceritakan. Kira-kira kalau ada kolaborasi antara aktor itu sebenarnya bisa ya Pak kita bersama-sama melandaikan kurva ini? Bisa sekali. Jadi kolaborasi-kolaborasi itu sangat membantu. Tapi kalau yang daya ungkitnya terbesar sebenarnya adalah dari masyarakat sendiri untuk disiplin dalam physical distancing. Itu yang paling besar daya ungkitnya kalau menurut saya. Jadi kedisiplinan masyarakat dan itu yang gampang-gampang susah ya. Kalau Mbak Enna melihat sendiri di Jogja misalnya kan masih sangat rame kan? Rame kan. Di berbagai tempat, seakan-akan tidak ada apa-apa begitu. Nah ini agak ke arah hilir gitu. Hulunya justru ini perilaku masyarakat yang kita sangat membutuhkan kedisiplinan. Oh. Ya berarti ini juga pengingat ya Pak. Sebenarnya kita bisa ingatkan sama-sama. Resiliensi itu dua arah ya bekerjanya. Bukan hanya dari pemerintah tapi masyarakatnya juga harus kooperatif. Nah, mungkin pertanyaan yang terakhir ya Pak. Tadi Bapak sudah bilang memang ini waktunya cukup pendek untuk melakukan penulisan dalam chapter di buku ini dan masih dibutuhkan banyak penelitian lainnya. Nah kira-kira peluang apa yang dapat dilakukan peluang apa kira-kira yang dapat dilakukan untuk meningkatkan resiliensi itu? Mungkin contohnya kita perlu banyak science-based policy atau evidence-based policy atau kalau sehingga kemudian kita bisa melahirkan sistem kesehatan yang lebih resiliu. Ya, betul. Jadi kita di sini juga membutuhkan banyak inovasi-inovasi ya. Jadi butuh banyak riset dan sekarang pun sudah mulai. Jadi pengembangan inovasi-inovasi. Jadi misalnya produksi ventilator, produksi APD, produksi rapid test, PCR test kit. Sekarang sudah mulai berkembang. Jadi UGM juga mulai banyak inovasi-inovasi yang dikembangkan. Teknologi-teknologi yang inovatif yang sekarang dikembangkan yang itu insya Allah akan cukup membantu upaya kita untuk meningkatkan resiliensi karena keterbatasan untuk mendapatkan produk-produk tersebut dari luar. Nah namun memang yang aspek lain yang masih lebih berat tantangannya adalah tadi untuk science-based policy. Karena kalau kita lihat di sini untuk COVID-19 sainsnya sendiri itu juga boleh dibilang banyak ilmuwan pun masih tergagap-gagap juga. Saya sebagai akademisi pun juga sama. Karena ini suatu hal yang sangat baru. Praktis kita belum kenal COVID-19 ini di tahun 2019. Jadi belum banyak well-established knowledge-nya. Sehingga kalau Mbak Ina melihat di media massa, di media sosial pun, di jurnal pun banyak hal-hal yang itu seakan-akan conflicting. Sehingga memang tidak mudah untuk membuat rekomendasi-rekomendasi yang solid. Ditambah lagi juga COVID-19 ini kan tidak murni hanya aspek teknis saja, tapi karena intikasinya luas, tentu aspek politik, sosial, ekonominya pun banyak. Sehingga orang-orang seperti kami yang di kesehatan memang biasanya bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi science-based, evidence-based yang itu teknis dari perspektif kesehatan. Tapi kami kurang mampu misalnya melihat bagaimana itu implikasinya atau kalau ditunjukkan dari perspektif politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Itu ranahnya teman-teman di PCPOL, Mbak Ani dan teman-teman. Sehingga itu selalu tidak bisa sepenuhnya menjawab. Kita juga sering mendapatkan pertanyaan ini keputusannya harusnya bagaimana, dan seterusnya. Tapi kita juga hanya bisa memberikan part of the answer, gitu. Tidak bisa memberikan sepenuhnya. Sehingga itu yang menjadi susah. Ditambah lagi kalau kita lihat memang karena kondisi yang kita lihat di sosial media, dan sebagainya. Ini nampaknya banyak ilmuwan-ilmuwan kita yang mungkin masih agak gampang untuk masuk ke ranah publik, ya. Karena melihat sosial media itu kan bisa kejam, ya. Jadi bisa bullying, dan sebagainya itu. Sehingga nampaknya banyak yang sayang-sayang kita itu belum merasa cukup berani untuk masuk ke ranah sana. Jadi lebih banyak berkutatnya di artikel jurnal, atau di forum ilmiah. Tapi untuk ke ranah publiknya itu masih terbatas. Sehingga di ranah publiknya itu lebih banyak didominasi oleh ya mungkin orang-orang yang sebenarnya bukan ahli, tapi suaranya lebih keras, dan lebih influential, gitu. untuk ininya. Dan itu yang sehingga ada berbagai disinformation, misinformation. Sehingga itu yang membuat susah untuk membuat science-based policy. Kurang lebih seperti itu, Mbak En. Ya, poin menarik, itu sepertinya masalah kita semua. Tapi mungkin kita bisa menggunakan cara kolaborasi itu tadi, Pak. Apakah ini adalah tantangan baru untuk akademisi juga untuk berkolaborasi lintas-lintas ini, kan. Kalau kita lintas fakultas, ya, Pak, ya. Untuk bagaimana kira-kira dari dalam berbagai perspektif ini melihat krisis yang terjadi sekarang. Makanya buku ini menarik. Karena buku ini kan bentuk lintas, tadi lintas disiplin, gitu. Kenapa saya tertarik berikut di sini? Karena ini contoh yang agak langka, produk-produk yang lintas disiplin secara akademis. Iya, mungkin. Kolaborasi lintas disiplin itu yang pengingat bagi para akademisi. Terima kasih sekali, Pak Yodi, atas ngobrol-ngobrol singkatnya hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar semua. Bapak selalu diberikan kesehatan beserta keluarga. Dan begitu juga para pendengar yang lain selalu sehat di era pandemi ini. Demikian wawancara kita. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Demikian wawancara kita. Iya, sama-sama. Bapak Yodi, semoga bermanfaat. Hasil podcast ini dapat dilihat di halaman media sosial dan website Visipol. Begitu juga dengan bukunya sudah bisa di-download secara gratis di website Jawa Press. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yodi yang sudah bergabung dan pendengar semua yang sudah mendengarkan. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Terima kasih.